Ini bagi teman-teman saya atau teman-teman biang petingka yang tidak cukup duit, atau tidak cukup uang untuk membeli barang bagus, kita manfaatkan barang-barang yang seperti ini. Kita rajin menanam, jika lo nanti sudah lumayan gede, kita kaitkan bisa mengikuti metode ini untuk membuat karya yang fenomenal atau di atas rata-rata. Caranya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa lagi bersama Nurkan Biopetingka. Kali ini saya akan membuatkan tutorial, barang-barang kecil yang dulunya tanaman ini potongan-potongan. Saya masukkan ke polybag, Alhamdulillah hidup, dengan sedikit doa, kita kasih media yang tepat. Pertama kali, potongan-potongan kecil ini kita tanam, dengan media tanpa pupuk. Jadi tidak pembusukan, dan kita biarkan setelah itu penyiraman dengan konsisten gitu kan. Dan setelah hidup kita taruh di pagar-pagar itu. Nah, kita taruh di pagar-pagar, di pinggir-pinggir gitu kan, biar tidak mengganggu di lahan. Setelah besar semacam ini, setelah lumayan besar misalnya, kita manfaatkan gimana caranya untuk barang-barang yang seperti tidak terpakai ini jadi suatu karya nantinya. Dan bagi teman-teman pemula gitu kan, kita sadari betul bahwa hoki anti, kita harus tahu karakternya apa. Nah, hoki anti ini akarnya itu bisa tumbuh bener-bener, seperti ini. Gimana sih cara untuk kita membuat suatu karya yang nantinya jadi fenomenal? Awal mulanya barang-barang yang fenomenal itu, barang-barang yang sudah matang itu, awal mulanya barang-barang kecil semacam ini. Nah, ini nantinya satu demi satu ini kita gabungkan gitu kan. Seperti ini nanti kita urai gitu kan, medianya, lalu akarnya satu persatu kita kait, kita kaitkan gitu kan. Gimana caranya agar pohon ini nanti membentuk suatu karya yang beda atau lain daripada yang lain, sehingga kita nanti tidak ketinggalan gitu kan. Nah, jika kita untuk membuat pohon besar dari kecil semacam ini, ini hoki anti sangat aman nantinya untuk kebesarannya. Dan kita harus sedikit cerdas gitu kan. Nah, caranya untuk beberapa pohon ini atau beberapa pohon di polybag ini kita gabungkan satu persatu. Nah, gimana nantinya jika kurang ya kita tambahin. Jika ini lebih, ya kita carikan untuk penggabungan pohon yang lainnya. Oke, dan bagaimana sih cara atau tutorialnya, ya kita terus di channel Nogarget Masika. Lanjut. Terima kasih telah menonton! 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 Oke Pemirsa, barang sampahnya sudah berdiri seperti ini Pemirsa. Ini memang tujuannya kita bikin beda, Pemirsa, agar nanti bentuk karya kita nanti seperti dibilang kontroversial, Pemirsa. Saya jelaskan gimana sih nanti percabangannya gitu, Pemirsa, atau bentuk pergaulannya dan rantingnya, Pemirsa. Nah, karena ini yuki nanti, ini daunnya nanti tidak perlu lebar-lebar terlalu, Pemirsa, karena konsepan ini benar-benar menceritakan bahwa pohon ini tampak mengalami kehidupan yang begitu lama atau panjang, Pemirsa. Lantai percabangannya seperti apa sih nanti, Pemirsa. Ini nanti percabangan itu lebih panjang, akan tetapi ini lebih ke dalam, Pemirsa. Dan ini lebih panjang lagi. Nah, bentuk percabangan semacam ini, sesuai kriteria pohonnya, Pemirsa, merana seperti ini. Ini harus benar-benar nanti liuannya itu ekstrim dan matang, Pemirsa. Itu kan, matang-matang dan ada pergaunannya beberapa gitu, untuk menunjukkan bahwa pohon ini hidup, Pemirsa. Kayak kehidupan gersang gitu kan. Nah, ini nanti lebih panjang, Pemirsa. Nah, kita bikin liuan gitu kan, lebih panjang, ini lebih ke dalam, ini lebih keluar lagi, Pemirsa. Yang di sisi kirinya, Pemirsa. Nah, ini ada sisi belakang nanti yang kelihatan, Pemirsa. Pertabangan gitu kan, yang kelihatan. Matang juga, dan di sisi depannya ini, agak ada pertabangan juga. Nah, ini belum kita tekuk, Pemirsa. Kita lihat nanti, kalau sudah hidup baru, kalau sudah sehat, benar-benar hidup, baru kita khawatir lagi. Ini, Pemirsa, ada tonjolan lagi ke arah sana. Akan tetapi lebih dominan ke arah kanan, Pemirsa. Nah, gitu kan. Sebagai mana drama alamnya itu selalu keterpa angin gitu kan. Dan membuat tanaman ini, atau pohon ini, ceritanya anginnya terlalu lebih kuaca itu ke arah kanan, Pemirsa. Nah, seperti itu, Pemirsa. Dan bagaimana sih cara untuk mengegrown-nya, agar tanaman ini nantinya bisa hidup normal, seperti itu. Nah, nanti kita ground gitu kan. Kita ground lagi, bagaimana kita kasih karpet talang gitu kan. Nah, ini nanti kita lubang-lubang ini, sekian. Nah, kita buatnya lubangan, sampai sini kita bikin lubangan lagi, bentar, dan sampai atas nanti. Setelah benar-benar hidup normal beberapa bulan, Nah, nanti setelah benar-benar terubus, kita rasakan itu akar sudah kuat, Pemirsa. Lalu kita buka. Dan pentrainingan harus kita tetapkan akarnya lebih dominan yang awal kita kait unit. Jika ada akar besar, baru kita gabung itu boleh saja. Untuk ada perubahan itu, saya rasa perubahan yang bagaimana, saya rasa perubahan yang lebih bagus. Nah, ini nanti bisa, jika lo sudah hidup, teman-teman bisa diarahkan lagi. Nah, seperti ini bisa kita tekuk lagi. Nah, ini nanti bisa kita tekuk lagi. Nah, semacam ini awalnya tadi kita kasih patok kekuatan gitu kan, untuk bagaimana cara berdirinya pohon tersebut. Nah, semacam ini tindakan atau metode yang terbaik, agar tanaman ini nanti bisa tumbuh subur. Oke, kita lanjutkan pembungkusan atau pengeguran. Lanjutkan, saya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, Pak. Kita ground dulu, Pak. Kita kasih karpet talang dulu gitu kan. Yang di sini kita kasih lopong-lopong untuk percabangannya yang menonjol seperti ini. Kita kasih kekuatan dulu, kita kasih penyangga, Pak. Biar nanti tidak rubuh kalau kita tinggal gitu kan. Kita siram dengan kita maksimalkan. Wah, rubus nanti paling tidak itu di bawah jari, Pak. Baru kita khawatir ulas gitu kan. Untuk mengarahkan, gimana pohon ini nantinya jadi beda, Pak. Atau lain daripada lain. Setelah pemprograman ini, Pak. Setelah kita arahkan nanti, setelah kita buka misalkan. Kita arahkan akarnya mau kita liukkan misalkan. Itu tinggal buka saja gitu kan nanti setelah, setelah sudah maksimal hidupnya. Nah, kita rasakan sudah menyesalat, barulah kita program lagi untuk membuka karpet ini. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat, atau memberi bermanfaat bagi teman-teman semua. Gitu kan. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seni fungsi di pisang. Yes. Selamat menikmati.